Intro Hari ini dibangku carangkan Dan lah deh starting eleven dari tim Tuan Rumah Persia Tanggerang Tawel Ya kita lihat penjaga wang ditempatkan oleh penjaga wang muda Reki Rahayu Bukan lagi penjaga wang senior Mukti Ali Raja Yang pertandingan terakhir adalah waktu kalah dari Persib 1-5 Kita lihat juga Luis Edmundo di belakang bersama Lady Utomo Back kiri pemain yang baru masuk Atau dibagi Persita Leo Saputra Ada pemain Korea juga Byung Yul dan juga striker baru Fabrizio Bastos Dan cukup mencengangkan Domingos Fakdawer harus dibangku carangkan pada sore hari ini Seorang Domingos Fakdawer yang memiliki naluri bertahan yang cukup baik Harus diistirahatkan sementara oleh coach Gimana gimana? Sementara ini adalah starting eleven kepercayaan dari coach Janur Tawel Ya ada rotasi ada perubahan-perubahan misalnya penjaga wang Sargin Anjar Ini adalah penampilan starter ketujuh bagi Sargin Anjar Kita lihat di belakang Maman Abdul Rahman berduet dengan Abana Herman Dan di tengah ada Messi berduet dengan Hari Yono Kita lihat tiga gelandang serang Ini adalah trio yang sangat menarik untuk mendukung Serginio Van Dijk Ada Kenji, ada Hilton dan juga Emre Duan Ya inilah dia akan berduet ya dengan umpan-umpan dari Kim Dong Chan Tentunya akan bisa membahayakan pertahanan dari Persib Maung Bandung Dan mitra sepak bola inilah dia kick off babak pertama Lagalaki fearless Persita Tanggerang versus Persib Maung Bandung Kami di studio ada saya Iwan Sukmawan dan juga Bung Tommy Weli Akan memandu jalannya lagalaki pada sore hari ini Kita saksikan cuaca di Stadion Siliwangi cukup baik dan cukup kondusif Perhelatan ISL pada sore hari ini Ya cuaca cerah sangat mendukung ya karena ini berlangsung di Stadion Siliwangi Rumput Siliwangi akan menjadi sangat berat Lapangan akan menjadi becek dan berlumpur Jika hujan dan beruntung sore ini kita lihat Cuaca di Bandung sangat cerah Semoga kualitas pertandingan yang disajikan antara Persita Menghadapi Persib juga berlangsung sangat baik Ya dan juga kita mengetahui bersama bahwa Ada motivasi tersendiri dari seorang Kenji Ada Cihara Yang selama penampilannya di Liga Indonesia Sudah mengoleksi sebanyak 49 gol Dan dia masih menantikan golnya kelima puluh Apabila pada laga sore hari ini dapat melesakkan satu gol Maka genap 50 sudah gol yang ditorehkan oleh Kenji Dalam perhelatannya di divisi atau di Liga Indonesia Ya dia mencetak 30 gol untuk Bontang 13 gol untuk Persiba Balikpapan Dan sejauh ini sudah 6 gol Yang Kenji Ada Cihara koleksi bagi Persib Atau dengan kostum Persib Ya inilah dia serangan dari sayap kanan Persib Ada Emreed One di sana Bukan merupakan sebuah pelanggaran mitra sepak bola Balik kali ini serangan Dari Maman tadi Ya nampaknya ada sedikit sentuhan tangan tadi terhadap Emreed One Kita masih menantikan dalam tayangan lambat Ada Emreed One bersama salah satu pemain senior juga Ada Leo Saputra di sana Yang diharapkan mampu memberikan umpan-umpan yang memanjakan Ma Byung Yul serta Christian Carrasco Ya kita lihat di saat-saat terakhir penutupan Transfer paruh kedua musim hari ini Tanggal 25 Mei memang Persita coba memaksimalkan situasinya ya Dengan menambahkan Fabrizio Bastos Baru saja kita lihat menyindul bola Lalu juga ada Leo Saputra dan juga Ma Byung Yul nomor 10 Kembali sebuah serangan cepat Minam Messi kali ini Masih membentur kawannya sendiri Kembali serangan balik dari Persita Tanggerang Ade Jantra tadi Kembali pada Ade Jantra Coba berikan umpan pada Carrasco Kembali Emreed One Jauh melewati pengawalan dari Leo Saputra Baik sekali Emreed One Oh tidak mau mengambil resiko tadi Kim Dong Chantowel Ya kita lihat akselerasi dari Emreed One ya Dia mulai memberikan sebuah warning bagi Leo Saputra Yang separuh musim ini tidak berkompetisi di klub manapun Artinya ini sebuah tantangan Alarm bagi Leo bahwa lawannya Emreed One Siap-siap mengajak lari dengan kecepatannya Menit ketiga Umpan pertama kali dari Maman Abdurrahman Kembali disundul oleh kapten dari Persita Tanggerang tadi Louis Edmundo Yang kembali mengawali laganya bersama Persita Tanggerang pada sore hari ini Sian Carrasco kali ini coba diganggu dia oleh Mbinda Messi Kita lihat Persita mainkan tempo perlahan saja Tidak cepat terburu-buru melepaskan bola Mereka tahu bahwa kualitas lawannya di atas mereka Iya Pertemuan pertama di Kalah dengan skor telak ya 5-1 ketika itu di Sijalak Harupat Sebuah antisipasi yang baik tadi dari Sergio van Dijk Kembali sebuah umpan Masih ada pertahanan dari Lady Utomo tadi mitra sepak bola Kembali Persita Tanggerang Coba melakukan skema serangan kali ini Kim Dong-chan Baik sekali berikan umpan kepada Carrasco Iya harus berhati-hati Persip Kita lihat bagaimana Kim Dong-chan melakukan sebuah Umpan yang sangat baik Terarah pada Carrasco Caretaker Giman Nurjaman Nampaknya sedikit memberikan instruksi Seputar strategi yang akan coba diterapkan oleh Persita Tanggerang Binda Messi tadi Lebar kepada Maman Abdurrahman Pemain yang sudah lama tidak dimainkan Dan posisinya sempat digantikan oleh Nasir Alsebay Supardi kali ini mencoba melakukan terobosan tadi kepada kompatriotnya Emry Tuan Baik sekali Pengawalan dari Maman tadi Tanpa kompromi langsung saja membuang bola Iya kita lihat sangat fokus bertahan ya Leo dilewati masih ada Maman yang bersiap melapis Kita lihat memang fokus konsentrasi Persita adalah di pertahanan dulu dan sepertinya mereka tidak mau kehilangan tiga poinnya Jelutan Morera yang belum sekalipun menyentuh bola dalam laga pada sore hari ini Baik sekali tadi Sebuah sepak pojok yang belum mampu dimaksimalkan dengan baik oleh kubu Maung Bandung Kembali sebuah serangan balik dari kubu Persita Tanggerang Christian Carrasco mencoba berubut bola dia Christian Carrasco Berakan pertama dari Persita Tanggerang Iya kita lihat ya Christian Carrasco yang juga mencetak gol di pertandingan waktu kalah 5-1 Sebuah gol dari tendangan bebas yang sangat baik ketika itu Kita lihat Luis Edmundo Kesakitan sepertinya Salah jatuh kah? Ya nampaknya cukup serius Bung Toel Iya bahu ya Bahunya Lengan atas dari Carrasco kita lihat Ya semoga saja tidak terjadi cedera yang cukup serius Dialami oleh Luis Edmundo Sang kapten bagi Persita Tanggerang Karena kita ketahui perannya begitu krusial Kita melihat di 4 laga sebelumnya Persita Tanggerang Memang sedikit kualahan para pemain belakang mereka Tanpa didampingi oleh seorang Luis Edmundo Kita saksikan dalam tayangan lambat mitra sepak bola Apa yang terjadi Umpan dari Supardi tadi Coba disambut Ya nampaknya mungkin terkena sikut dari Abanda Herman Bung Toel Tidak terlihat ada sebuah benturan yang keras ya sebetulnya kita lihat Saya pikir memang ada masalah dengan pergelangan atau bahu dari Luis Edmundo Kita masih menantikan apakah Luis Edmundo Pemain bernomor punggung 3 Akan bisa kembali melanjutkan pertandingan pada sore hari ini Karena sangat disayangkan apabila sang kapten ini Tidak dapat melanjutkan pertandingan Luis Edmundo Pemain asal Chile Kembali serangan dari Persib Maung Bandung Berbahaya kali ini Dan Morera tadi kepada Minda Messi Kembali kepada Morera Sebuah keberakan pertama tadi dari Minda Messi dan juga Hilton Morera Bung Toel Iya Memang dalam beberapa kali pemberitaan belakangan ini Atau hari-hari terakhir pelatih dari atau caretaker dari Persib Giman Nur Zaman mengatakan hanya ingin mencuri poin Artinya hasil draw di Stadion Siliwangi dari Persib Pertanyaannya adalah bagaimana Bagaimana persita cara Giman Nur Zaman untuk mencuri poin itu Dan saya melihat bahwa pada pertandingan hari ini Mereka menaruh lima gelandang ya Dan kita lihat konsentrasi Maman siap untuk melapis Leo Saputra Baik sekali kali ini Sebuah pergerakan dari pemain senior Leo Saputra tadi Iya mereka berusaha tidak cepat kehilangan bola kita lihat Ya Messi berput bola dengan Maman tadi Kembali upan kali ini kepada Supardi Sudah menunggu disana ada Kenji, ada Cihara Dan oh hampir saja terjadi salah antisipasi mitra sepak bola Dari pemain belakang Persita Tanggerang Ya tadi adalah back pass heading dari Firdaus Ramadhan Sebuah situasi yang cukup memberikan tekanan atau kemelut di area penalti Persita Buang saja bola kali ini Inilah dia Mabium Yul Pemain yang baru saja didatangkan oleh kubu manajemen dari Persita Tanggerang Untuk bisa memperkuat lini depan dari Persita Ya pelanggaran kali ini Sergio Van Dijk kita saksikan Sebuah tindakan sportif Ya kita lihat ada Adi Jantra di kanan Mabium Yul Lalu Maman Serta Kim Dong Chan di tengah Dan kita juga melihat Fabrizio Basos turun Hanya menempatkan Karasko jika dalam tekanan di depan Ya nampaknya Terjadi offside mitra sepak bola Kita saksikan dalam tayangan lambat tadi Ya kita masih menunggu putusan wasit Apakah akan mengulang tendangan bebas Bida Messi kali ini Sudah bersiap-siap disana ada Sergio Van Dijk Bida Messi Oh baik sekali tadi umpanya diberikan kepada Kenji Ada Ciara namun sayang masih belum menemui sasaran Sundulan dari Kenji tadi Firman Utina dan juga Erangga Cipto Terus dibangku cadangkan dalam melaga sore hari ini Kira Hayo Kemain muda Persita Tangerang Menggantikan posisi seniornya Di jaga gawang Ariono tadi Masih Ariono Terus dibangku dia dengan Fabrizio Bastos Pemain baru yang sempat memperkuat PSMS Medan Pemain serbabisa Fabrizio Bastos Iya pemain baru tetapi buka lama ya Karena sebelumnya pernah beredar juga di Liga Indonesia Sekitar tahun 2005 Jadi sebetulnya bukan pemain asing muda Tetapi adalah stok lama ya Ya Beredar tadi Berikan soalan bola kepada Sergio Van Dijk Muda saja direbut oleh Leo Saputra Kita saksikan Luis Edmundo dapat kembali melanjutkan Pertandingan pada sore hari ini Kembali Luis Edmundo melebar dia Kepada Firdaus Ramadan Masih Firdaus Ramadan Kita lihat ya Perlahan mereka tidak buru-buru Tidak berusaha Atau tidak mau cepat kehilangan bola Itulah salah satu cara mereka Terhindar dari tekanan atau pressing Dari pemain-pain Persib ya Mereka tidak mau kehilangan posisi Jadi perlahan saja mereka coba naik Melepaskan bola Tidak terlalu cepat ingin Menyerang ke depan ya Ini yang sepertinya coba dilakukan oleh Persita Lewat instruksi dari pelatih Giman Nurjaman Oh sayang sekali tadi Ajandra Kembali kali ini Persib Maung Bandung Sergio Van Dyke Ditempel begitu ke Sergio Van Dyke Kalau Lady Utomo Kita ketahui bahwa Persita juga memiliki dua bilar Di lini belakang mereka yang memiliki tinggi badan yang cukup baik Ada Lady Utomo dan juga Firdaus Ramadan disana Dengan postur di atas rata-rata Supardi kali ini mencoba melewati Gimdong Can Kembali Supardi Baik sekali Maman Serangan cepat kali ini Gimdong Can Berbahaya Selamatkan saya dari clearance dari Maman Abdurrahman Dibuang bola oleh Girdaus Ramadan Maksudnya berikan kepada Bastos Emre Tuan mencoba menyisir ke lini tengah Bidah Messi Cari pergerakan dari seorang Haryono Belanda mengangkut air Emre Tuan Baik sekali pergerakan sayap kanan dari Maung Bandung Sergio Van Dyke kali ini Iya Kita lihat juga bagaimana para pemain persita turun ya Atau menjaga di area kedalaman penalti Sehingga kemudian ruang atau space yang tersedia bagi para pemain persit Terutama yang punya kecepatan seperti Ridwan, Kenji, dan Hilton agak terbatas Jadi ruangnya menjadi sempit Itu yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Terutama saat pemain persita bertahan Iya Dan sejauh ini masih sukses Strategi yang coba diterapkan oleh Pugu Persita Tanggerang Untuk meredang pergerakan dari Terutama Hilton Morera Anggaran kali ini mitra sepak bola Untungan untuk Persib Maung Bandung Maman Adalah dia mantan penggawat timnas Indonesia Di masanya Supardi berikan kepada Emery Tuan Kembali menyisir dari sayap kanang Supardi kali ini Baik sekali kerjasama dengan Emery Tuan Kita lihat ada dua lawan tiga di sana ya Hanya Leo tapi juga Kim Dong Chan dan Maman yang turun Menghadang kerjasama dari Supardi dan Emery Tuan Saya terlepas tadi dari kaki Tony Sucipto Kembali Hari Ono Masih mengandalkan para pemain sayap Masih mau Oh baik sekali sebuah pergerakan dari Hilton Morera Berikan umpan ke tengah dan Oh Masih ada Sergio van Dijk Sergio van Dijk Sayang sekali mitra sepak bola Sebuah kemelut di depan gawang dari Persita Tanggerang tadi Masih belum mampu dimanfaatkan dengan Sergio van Dijk Luar biasa sebetulnya ya Jarang-jarang Sergio van Dijk melepaskan sebuah peluang besar seperti ini Kita lihat bagaimana dia menyanyiakan peluang terbaiknya di menit kelima belas Dan kembali kali ini Nampaknya ada serangan kembali dari kubu Persipaung Bandung Sergio van Dijk mencoba berebut bola dia Dengan Lady Utomo nampaknya Ya memang Lady Utomo nampaknya diberikan tugas berat untuk bisa melakukan marking kepada Sergio van Dijk Kita saksikan lembut dalam tayangan lambat Kita lihat ya ada bola kemelut Bola liar yang kemudian bisa dikuasai oleh Sergio van Dijk Di depan gawang Persita tapi masih disiasiakan Jarang-jarang sebetulnya Ada jantra kali ini Maksudnya berikan umpan tadi kepada Christian Karasko Yang ditunggu kembali aksi-aksinya Christian Karasko Baik sekali tadi Reiki Rahayu dalam mengantisipasi bola Ma Byung Yul Pastos tadi Ya Leo Saputra Alaman Leo Saputra memang sangat ditunggu oleh kubu Persita Tanggerang Apakah ada sedikit pelanggaran terhadap Christian Karasko meter sepak bola Ya memang mau tidak mau Persita Tanggerang minimal harus bisa mencuri poin Dan bermain di kandangnya sendiri Apabila RT Kargiman Nurjaman mampu meramu strategi untuk bisa minimal menahan imbang saja Persik mau membandung maka akan menghentikan Sedikit menghentikan perburuan di papan atas dari Persib dan juga Persib Pura-Jaya Pura Dan Persita juga harus bisa segera keluar dari zona dekredasi Karena kita ketahui bahwa disitu juga ada Persidavon yang semakin kesini Mencoba memperbaiki skuad mereka Iya artinya Persija sudah terlihat keinginan untuk naik ya Trendnya ada positif untuk naik dari area dekredasi Begitu juga Persidavon Oh udah mampu digapai tadi oleh Tony Sucipto kembali kali ini Ade Chandra Cukup membahayakan memang serangan balik yang coba dilakukan oleh Kubu Persita Tanggerang Bida Messi Pemen yang sempat memperkuat Liga Portugal Hariono Kali berikan kepada Messi Messi mencoba mencari kawan dia disana Ada Kenji, ada Ciara Apakah dia sanggup membuat gol kelima puluhnya di Liga Indonesia Emreed Wan baik sekali pergerakan dari Emreed Wan Oh tidak mampu mengecoh Maman tadi Kembali Kenji ada Ciara Hilton Morera Operasi dari lini sebelah kiri Hilton Morera dan Inisiatif tinggi yang sangat luar biasa dari seorang Hilton Morera Menarik sekali memang Ya kita lihat Ya kita lihat Hilton mulai memberikan ancaman bagi Gawang Persita Dia melakukan sebuah gerakan Insight sedikit lalu melepaskan sebuah tendangan ya Masih beruntung Persita diselamatkan oleh Mister Gawang Ya Sebuah tendangan yang sangat baik dari Hilton Morera Sudah mulai mengancam Gawang dari Reki Rahayu Para pemain Persib Maung Bandung Inilah dia Sebuah pergerakan atau inisiatif yang patut diacungi jempol dari seorang Hilton Morera Mampu sedikit menghentarkan Gawang dari Persita Tanggerang Bola juga sempat mengenai tiang Tadi apabila kita lihat dalam tayangan lambat Kembali kali ini Persita Tanggerang mencoba mengambil inisiatif untuk Melakukan terobosan dari sayap kanan mereka Bola namun Terlalu deras tadi bagi Kenji Memparan ke dalam untuk Persita Tanggerang Main baru Fabrizio Bastos tadi Perebutan terjadi Masih mampu dimenangi oleh Haryono Kembali kali ini Persib Maung Bandung Hilton Morera berikan umpan pada Embida Messi Masih Embida Messi Cukup disiplin para pemain Persib Bandung Untuk bisa mengawal posnya masing-masing sejauh ini Ya kita lihat Persita turun ya Setiap pilihan bola mereka retreat Turun ke area permainannya sendiri Menjaga posisi menjaga kedalaman Ini agak sulit bagi pemain Persib Kemudian aliran bola kan Akhirnya menjadi seperti terlihat monoton Serangan-serangan yang dibangun Karena space yang disisakan oleh pemain Persita pun sempit Terutama kalau kita lihat serangan Persib dari sayap kanan Sangat diwaspadai Tiap kali Supardi Ridwan bekerja sama Ada Maman, ada Kim Dong, Candaleo, Saputra Ya Bung Toh, yang inilah dia Para pemain Persita Tenggerang harus ekstra berhati-hati Inilah dia angle-angle Atau sudut yang menjadi favorit dari para penendang Bebas Persib Maung Bandung Kita saksikan Dalam tayangan Lampas Bira Sepak Bola Ada hadangan tadi dari Lady Utomo Terhadap Sergio Van Dijk Ya kita lihat bahaya ya Bagaimana sebuah gerakan dari Sergio Van Dijk Mengecol Lady Utomo Kartu kuning harusnya Dan ini sangat berbahaya sekali bagi Lady Utomo Yang sudah mengantungi 6 kartu kuning Secara akumulasi atau total Jelas sekali tadi Lady Utomo memberikan kakinya Kepada Sergio Van Dijk Dan inilah dia, Hilton Morera nampaknya akan menjadi eksekutor Tendangan bebas Lady Hilton Morera dan kembali Bung Toh Dua kali menyentuh tiang dari Persita Tenggerang Luar biasa, menarik sekali memang Sangat on fire penampilan dari Hilton Morera Ya, dalam tempo 3 menit Menit ke-18 dan ke-21 Dua kali Hilton Morera tendangannya membentur Mistar Jarang-jarang, luar biasa sekali Kita lihat sangat berambisi Hilton Morera Memberikan gol atau mempersembahkan gol pertamanya bagi Persib Bandung Kembali kali ini Tendangan bebas untuk Persib Maung Bandung Nampaknya akan dieksekusi oleh Emrituan atau Kak Supardi Ya, Supardi Sudah bersiap-siap di sana ada Sergio Van Dijk Persib Bandung dan Oh! Nampaknya tendangan atau sepak bojok tadi Nampaknya bola masih mengenai kaki dari Fabrizio Bastos Pemain asal Brazil Abanda Herman juga sudah bersiap-siap di sana Supardi Dan kita saksikan, baik sekali Tandukan dari Abanda Herman seperti biasa, Tohel Lakukan overlapping Abanda yang sudah mencetak 3 gol nyaris tadi ya Kita lihat sebuah heading yang sangat tepat mengarah kepada dirinya Tapi masih bisa diselamatkan oleh para pemain Persibah Kembali Supardi Oh! Maksudnya berikan umpan kepada Sergio Van Dijk Masih ada pertahanan dari Persita Tanggerang di sana Nampaknya Ade Jantra Hilton Morera Coba mencari bola di sana dia Hilton Morera Kembali kali ini Tony Sucipto Saksikan Oh! Tidak mengarah kepada rekan-rekannya tadi Sebuah umpan dan saya rasa ada kesempatan sebelumnya di sana Ya kita lihat juga rumput atau tanah dari Stadion Celiwangi ini terlihat berat ya Maka kita melihat kecepatan seperti tidak maksimal Laju bola Ini lapangan memang sudah kelihatan cukup berat rumputnya Apalagi kalau hujan ya bahaya Kembali kali ini Oh! Sergio Van Dijk Maksudnya berikan bola tadi kepada Emery Tuan Rekirayu berbahaya Ada gangguan dari Kenji Adachiara Kim Dongchan kali ini Coba beradu seberin dia Dengan Supardi masih Kim Dongchan Baik sekali Leo Saputra Oh! Ya satu-satunya ya Upaya serangan yang bisa dilakukan Persita Artinya sifatnya sporadis Ada kesempatan mereka coba menekan Sebuah serangan-serangan yang sporadis dari Terutama lewat Kim Dongchan kita lihat Ini adalah tayang ulang bagaimana syuting tendangan bebas dari Hilton Morera Baik sekali Baik sekali Betul sekali Dengan teknik dan skill yang cukup mumpuni Yang dimiliki oleh seorang Hilton Morera Hampir saya tadi menggetarkan gawang dari Rekirayu mitra sepak bola Kembali kali ini Persip Maung Bandung Sergio Van Dijk Jauh tadi dia berikan kepada Emery Tuan maksudnya Kembali kali ini Persita Tanggerang Lagi-lagi kita lihat Penguasaan bola lewat Kim Dongchan ya Salah satu pemain yang diminta untuk banyak mengendalikan bola sepertinya bagi Persita Kim Dongchan yang sejak babak pertama dimulai tadi Memiliki peran yang begitu krusial, begitu sentral Paling stabil untuk Persita selama atau sepanjang musim ini berlangsung ya Sudah dua gol dia Persembahkan bagi Persita Salah satu golnya ke gawang Persipura adalah gol tercepat musim ini 49 detik Diciptakan oleh Kim Dongchan ke gawang Persipura Dan bebas kali ini untuk Persita Tanggerang Setian Karasko Hampir saya tadi kita saksikan meter sepak bola Awalan dari Maman Abdul Rahman terhadap Kim Dongchan Iya ada dorongan ya Dorongan dari Kim Dongchan kepada Maman Abdul Rahman Pelanggaran bagi Persip Bandung Kita juga mengetahui Bung Tohel bahwa Persip Maung Bandung adalah Tim dengan produktivitas paling tinggi sejauh ini Dengan 43 golnya Melebihi Persipura Jayapura Bung Iya Tapi juga termasuk tim yang secara kebubulan cukup banyak Cukup banyak Ya itu menandakan bahwa memang pertahanan Persip Maung Bandung harus bisa Sedikit dimodifikasi oleh Coach Janur Untuk bisa melanjutkan sisa pertandingan mereka di Indonesia Super League sementara itu Dengan 43 gol yang sudah dikoleksi oleh Persip Maung Bandung pada musim ini Itu menandakan bahwa ini depan mereka memiliki taring yang luar biasa Iya Kalau kita lihat bagaimana lini pertahanan Persip Salah satu indikatornya adalah clean sheet pertandingan hanya dua kali sejauh ini Itu ketika menghadapi Persipa dan juga ketika Persip menghadapi Arema ya Iya Arema Satu kosong ketika itu Persip menang tidak kebubulan Jadi hanya dua kali sejauh ini Menang satu kosong dari Persipa dan menang satu kosong dari Arema Dua clean sheet di partai home Sepak pojok kali ini mitra sepak bola Untuk Persipa Tanggerang Luar biasa memang perlawanan yang coba diberikan oleh Persipa Tanggerang sebagai tuan rumah Dan berbahaya tadi kita saksikan Masih membentur tiang dari Persip Maung Bandung Harus ekstra berhati-hati pertahanan dari Persipa Bandung Ya kita lihat sontekan dari Kim Dong Chan ya Masih diselamatkan oleh tiang gawang Persipa Bandung Yang mundur kali ini dan oh sudah bersiap-siap-siap Ada Leosa Putra Christian Karasko Kita saksikan Bung tendang masih membentur tiang dari Sahar Ginanjar tadi Iya sangat mengagetkan pastinya kita lihat dengan voli dari Christian Karasko ya Membentur mistar dari gawang Sahar Ginanjar Baik sekali tadi sebuah upan dari MB Tuan Kepana Kenji ada Cihara dan oh Tiga kali Bung Bayangkan saja ini sebuah laga yang cukup seru pada sore hari ini Kembali sebuah kesempatan dari Persipa Maung Bandung Sergio Van Daik tadi Iya Sedangkan balik cepat dan itulah khasnya ya Kelebihan dari seorang Kenji bola-bola seperti ini Sambil berlari dia melepaskan sebuah tendangan Tapi kali ini masih membentur mistar Untuk ketiga kalinya Masih membentur mistar Sementara Persipa dua kali Lewat Kim Dong Chan dan juga Christian Karasko Betul sekali Bung Apabila semua peluang tadi dikonversi menjadi sebuah gol Tentu saja skor sudah menjadi 3-2 Dan itu akan menambah panas laga pada sore hari ini Tapi sayang kita saksikan kembali Dalam tayangan lawan kita sepak bola Sebuah teknik skill individu yang begitu mumpuni Sangat baik sekali dimiliki oleh seorang Christian Karasko Kita saksikan Iya inilah dia peluang-peluang yang begitu baik Begitu manis Hanya bisa anda saksikan di Indonesia Super League First time ya For the first time Tanpa kontrol Kita lihat full power Sulit sekali dibendung Kalau seandainya turun sedikit saja Tapi kita lihat tadi bola masih bisa ditahan Atau terbentur mistar Semakin bahaya kita lihat Panas betul sekali Bung Terlalu lama Lady Utomo menghentikan bola Dan hampir saja disurubat oleh Emery Duan Inilah dia Bola-bola khas dari Kenji ya Bola daerah dia akan berlari dengan kecepatannya Dan kembali sebuah kesempatan kali ini Hilton Morera Mencoba melakukan placing bola dari Hilton Morera Namun sayang Masih dapat kembali diamankan bola dari Hilton oleh Reki Rahayu Ya kali ini Hilton Tenangannya masih bisa dihadang Atau di blok oleh Reki Rahayu Semakin serius saja inilah dia Ex-pemain Sriwijaya FC Hilton Morera Ya ada sebuah dorongan tadi nampaknya Oleh Hildaus Ramadhan terhadap Hilton Morera Semakin berkembur janggung Berdaus Ramadhan Kembali kali ini serangan Coba diterapkan oleh persi Maung Bandung Mida Messi Minta bola disana ada Tony Sucipto Oh Coba melakukan tusukan tadi Tony Berusaha memlewati Tapi kontrolnya terlalu deras dari Tony Ya ilah dia Express dari Kos Janur Yang mengenakan Balutan khas Sunda di kepalanya Coba membuat sebuah ciri khas Sunda El Iya Makin percaya diri Dengan Perolehan poin yang saat ini Sudah diraih Persib Sementara di posisi ketiga Dan bersaing dengan Sriwijaya FC ya Saling geser untuk Mendekatkan diri pada versi Pura Betul Balik Mida Messi Naibarker ini sayap Kali ini Supar di Abanda Herman Oh Pecau ke depan tadi Maksudnya berikan bola kepada Hilton Ade Jantra Pemain Persita Tandrang Yang tampil begitu baik Pada jang Inter Island Cup lalu Kejadian Kak Rasko tadi Maaf Yul Maaf Yul Mari Maaf Yul Kita belum melihat Pergerakan-pergerakan yang efektif Dari seorang Maaf Yul Bung Tohel Iya dia menjaga kedalaman di lapangan tengah ya Dia berduet dengan Maman Sehingga kemudian dia tidak terlalu naik ke depan Justru yang belum terlihat adalah peran atau kontribusi Fabrizio Bastos Oh berbahaya kali ini Bung Tuhan kita saksikan Karasko dan oh kembali Sebuah peluang emas dimiliki Persita Tanggrang Namun belum mampu dikonversi menjadi sebuah gol tadi oleh Christian Karasko Iya kita lihat bagaimana sedikit saja peluang Yang sedikit saja ruang diperoleh oleh Christian Karasko Kita lihat ada ruang ada kesempatan dia akan melepaskan tendangan Ini yang harus diwaspadai Fokus konsentrasi lini pertahanan Persit terhadap penempatan posisi dari Christian Karasko Ya inilah dia PR Coach Janur mungkin nanti di babak kedua Untuk bisa menambal celah-celah tadi yang dihasilkan peluang-peluang oleh para pemain Persita Tanggrang Separdi Ketenturan dia dengan pemain Persita Tanggrang kembali kali ini Karasko Begitu menggeliat penampilan dari Karasko pada sore hari ini Begitu bersemangat Pastos tadi Mabyung Yul Melebar dia kepada Ade Jantra Bola masih dikuasai oleh anak-anak Persita Tanggrang Kembali kali ini Kim Dong Chan Ade Jantra Baik sekali Sebuah skema menyerang yang cukup baik dan sedikit terbaca oleh para gelandang Persipong Bandung Serangan balik kali ini Sudah tidak lagi muda Dilihat tubuh yang berat ya Dari Fabrizio Bastos Pertanyaannya apakah cukup efektif mengangkat grafik permainan Persita Yang saat ini posisi terpuruk dan sejauh ini hingga 34 menit pertandingan Belum ada kontribusi yang nyata ya dari penampilan Fabrizio Bastos Kita juga mungkin masih mengingat di awal dari musim ini Dimana Persia Tanggrang sempat tampil begitu gagah ketika mereka mengalahkan Persio Wamena 1-2 Dan juga menahan imbang tim papan atas Persipura, Jayapura Serta Mitra Kukar pun mampu ditahan imbang oleh tim Persita ini Sudah 8 pertandingan Persia Tanggrang Belum mengalami kemenangan Ya ada situasi yang memang sangat tidak ideal ketika mereka harus bermain home Tapi jauh dari kota Tanggrang Menjadi home base mereka Tapi harus bermain di Kuningan Pernah main di Semarang juga Dan kali ini memilih Stadion Ciliwangi Sebagai laga home mereka saat menghadapi Persip ya Oh bukan semua Sergio Fondek dan Goal, 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 goal Kita saksi kagum Apakah goal ini dianulir? Oh sayang beribu sayang Bung Tohel Sebuah aksi kembali dipertontonkan dari seorang Sergio Fondek Yang akan mengemas goal ke 13-nya Namun sayang AW1 Puji Abadi melihatnya itu sebagai sebuah offside Bung Tohel Ya kita lihat tadi ada perebutan bola Ada kelengahan Maman Kita lihat direbut oleh Messi Umpan ya Agak sulit dari sudut kamera seperti ini Tapi kita lihat Wasit AW1 langsung mengangkat bendera offside Dari posisi Sergio Fondek Dan yang harus mengemaskannya dari Pemangkan dari seorang Sergio Fondek AW1 Puji Abadi tadi melihatnya sebagai offside dan nampaknya posisi dari Sergio Fondek sedikit kurang beruntung kita saksikan Ya ada sedikit perebutan awalnya Regutan awal dan ada sebuah sentuhan kecil ya Kepada kaki dari Maman sebetulnya Betul Kita saksikan dimana tadi Ekspresi dari Louis Edmundo yang tidak mampu mengawal pergerakan Dari seorang Super Sergio Van Dijk Pelanggaran kali ini Tempo memang tidak terlalu cepat Namun sedikit demi sedikit perlahan-lahan Kedua tim saling mencoba untuk menyerang jantung pertahanan yang masing-masing Kita saksikan kembali Oh salah pengertian tadi Engji Adachi Hara Pastos tadi berikan kepada Kim Dong Chan kembali Begitu efektif peran dari Kim Dong Chan Membagi bola Coba melewati pengawal dari Supari dan Abanda Herman Christian Carrasco Misalnya anak perdiri seorang adik Jantra Dan juga Fabrizio Bastos Dua pemain yang terlihat menonjol di tim Persita adalah Kim Dong Chan dan Carrasco ya Perannya agak atau kemampuannya di atas rata-rata pemain Persita yang lain Oh mampu direbut tadi oleh Lady Utomo Kembali Persip Maung Bandung Coba lakukan penetrasi kali ini dari Bida Messi kepada Hariono Engji Adachi Hara Fabrizio Bastos Coba dihalau dia Oh jelas sekali terjebak dalam posisi offside Christian Carrasco Main penomor punggung 99 Christian Eduardo Carrasco Kelahiran Chile Yang sejauh ini baru mengoleksi 4 gol Berbeda dengan penampilannya pada saat masih bersama Persebaya Surabaya dulu Ariono Bida Messi Masih Messi Cari pergerakan dari Ilter Moreira nampaknya tadi Emrituan Kesalahan-kesalahan kecil masih terjadi Salah pengertian di lini depan dari Persip Maung Bandung Kembali Christian Carrasco Ade Jantra sudah bersiap di sana Ade Jantra berdualnya dengan Tony Sucipto Masih Ade Jantra baik sekali Oh Irman Utaina dan Erlangga Sucipto Irman harus diistirahatkan dalam laga pada sore hari ini Balimaman Ariono Sergio Van Dijk Sudah lihat turun ya dia meminta bola Menghindari marking dari lawan Lalu masuk dari second line Kita lihat Baik sekali tadi Kenji Acaciara pada Hilton Moreira Oh sudah bersiap-siap di sana ada Supardi Namun sayang kembali pergerakan dari Kim Dong Chan Mematahkan serangan dari Persip Maung Bandung Maman kali ini Abricio Bastos harus bercipa aku dia dengan Maman Abdurrahman Ya kita saksikan nampaknya ada sedikit setuhan dari Hilton Moreira terhadap Ma Byung Yul tadi Ya Bung saya rasa kemenangan mutlak harus dimiliki oleh Persip Maung Bandung pada laga sore hari ini Karena Setelah laga ini mereka harus melawat ke arema Indonesia atau kandang dari arema Indonesia Bung Betul Ini kan bagaimanapun walaupun ini tandang ini aromanya kandang Selain itu dalam konteks ingin juara Rekor menang tandangnya harus naik Betul Sekarang ini kan baru sejauh ini baru dua kali ya Ya Yaitu ketika lawan Perlita Bandung Raya juga di Siniwangi Dan ketika di Bangkalan lawan Persepak Kalau kita lihat Persipura di atas enam kali Menang di away Artinya untuk juara untuk tim ada di peringkat atas Mereka harus punya statistik menang di away-nya cukup banyak Sriwijaya ada di tempat kedua dengan menang away-nya lima kali Mitra Kukar empat kali Arema baru tiga Persip baru dua Nah inilah Ini poin di mana Atau pertandingan di mana Persip harus benar-benar manfaatkan Ambil tiga poin Ya Karena kan perjuangannya berat Selisihnya saat ini adalah Delapan dengan Persipura Persipura Untuk menang berarti kan memperpendek jarak menjadi lima Dan itu perjalanan yang harus terus diupayakan Jadi fokusnya adalah menang pada pertandingan kali ini Ya setuju sekali Bu Unto El Ya Dan apabila Persip Menangkan laga pada Soraya Otomatis kembali akan menggeser posisi dari Sriwijaya Sriwijaya betul Kembali Tony Sucipto Oh dikawal begitu ketatari Hilton Morera Ada Firdaus Ramadhan dan juga Lady Utomo di sana Yang masing-masing mengawal pergerakan Hilton dan Sergei Van Dijk Kalau perlu pelanggaran ya Artinya pertandingan terhenti di area lapangan tengah Pelanggaran di area lapangan tengah mereka lakukan Pemain-pemain Persita Oh berbahaya kali ini Kita saksikan tadi Sebuah pergerakan yang baik ya Dari Emery Duan ya Delapan gol sejauh ini Dan satu-satunya pemain di Kubu Persi Bandung Yang selalu bermain Ya Tidak pernah tergantikan Ini pemain yang patut diapresiasi juga ya Ketika sorotan spotlight kepada Sergio Van Dijk Tapi sebetulnya Persip juga sangat ditopang oleh penampilan cemerlang konsisten dari seorang Emery Duan Emery Duan Setuju sekali Bung Maman kali ini Berikan kepada Firdaus Ramadhan Masih Maman baik sekali Coba Berikan bola kepada Ade Jandra Masih dapet ikwasi oleh Ade Jandra tadi Kita lihat serangan balik-serangan balik seperti ini Karasko, Kim Dongchan, Fabrio Bastos memiliki ruang yang lebih luas Ya setuju Karena pemain Persip sudah terlanjur masuk Lalu serangan balik Sebetulnya mereka Karasko punya ruang yang lebih luas ya Untuk mencari posisi melepaskan terdangan itu bahayanya Walaupun sesekali tapi bisa jadi bahaya Balik kali ini serangan balik coba dilakukan oleh Persip Maung Bandung Ya Kos Jandu juga sempat mengeluhkan pada saat mereka melawan Persepa Madura United Masalah finishing touch juga sempat menghantui kubu Persip Bandung Harus ekstra berjibaku para pemain belakang dari Persip Bandung Ya murni pelanggaran Bung Kita saksikan Louis Edmundo nampaknya menyikut wajah dari Sergio Van Dijk Ya kita lihat Edmundo tidak mau ambil risiko ya Ada di area permainan lawan dia hentikan saja disana Dia ambil pelanggaran disana Kita lihat Karena dia tahu dia bisa terlewati dan mendingan ambil pelanggaran Jadi itu strategi-strategi yang coba dilakukan oleh Persip Kita untuk meredam Persip Betul Bermain sedikit berhati-hati para pemain belakang Persip Tanggerang dan sesekali melakukan pelanggaran untuk semata-mata menghentikan pergerakan yang cukup berbahaya dari para penyerang Persip Maung Bandung Kembali kali ini Supardi bayang-bayangi oleh Karasko Ada tiga Ada tiga disana lawan sudah bersiap Ada Karasko, Kim Dongchan dan juga Leo Saputra Fabrio Bastos Bicuri bola Perbandingannya kan komparasinya Persipta punya Silvi Betul Dalam konteks yang lebih besar Mana yang lebih bermanfaat bagi sepak bola Bagi Persipta dan juga sepak bola Indonesia Memberikan jam terbang, minute play bagi Silvi yang masih muda Atau membutuhkan kontribusi Fabrizio Bastos Oh, berbahaya kali ini Apa yang terjadi? Kim Dongchan! Hampir saya, minute sepak bola Sebuah aksi pelanyatan penyelamatan dari Sahar Ginanjar tadi Sempat mengagetkan, Bung Di injury time ini, Bung Kita lihat kan sesekali, tapi mereka punya ruang Lalu ada kelengahan, saya lihat Bola dengan leluasa memberikan trupas pendek Kim Dongchan masuk, berdiri bebas Masih untung, Sahar bisa memblok dengan kaki Iya, kita saksikan minute sepak bola Hampir saja di masa injury time ini Yang kurang lebih satu menit lagi Pertandingan akan selesai Khususnya pertandingan bapak pertama Namun saya yang tadi Persipta, Tanggerang Masih dapat mencuri peluang Dapat diselamatkan dengan baik oleh Sahar Ginanjar Sangat panas memang tensi permainan pada sore hari ini Haryono, kembali Hilton Morera Kembali berikan bola kepada Haryono Kumpan Haryono Sudah bersiap-siap disana Kenji Hilton Morera Iya, ada sedikit tarikan Dari Mab Yung Yul Main serba bisa Hari ini sedikit diplot Untuk menjaga kedalaman Atau pertahanan Dari Persipta, Tanggerang Saya rasa ini adalah peluang terakhir Persip Ong Bandung Di babak pertama ini Bung To El Iya, kita lihat Dari tenangan bebas Ini salah satu peluang yang harus dimaksimalkan oleh Persip Bandung Bida Messi Salah satu algoritma yang bebas terbaik yang dimiliki Persip Namun dia berikan kepada Sergio Van Dijk Dan mitra sepak bola Inilah dia akhir dari babak pertama Dan skor sementara ada kosong-kosong Tidak ada satupun gol tercipta Dan banyak sekali kesempatan yang masih mengenai tiang gawang Persip dan Persip dan Tanggerang Kami akan segera kembali Setelah pesan-pesan berikut ini Tetaplah di Indonesia Super League Ante V Setelah pesan dalam konteks mengejar Setuju Kita masih ngantikan Dan mitra sepak bola inilah dia Kick-off babak kedua Persita Tanggerang Melawan Persip Maung Bandung Masih ada saya Iwan Sukmawan dan juga Bung Tameweli Akan menemani Anda Untuk memandu jalan yang laga pada sore hari ini Lihat dia Kim Dong Chan Ada tiga pemain Persita Bung Toel Yang sepanjang babak pertama Perannya begitu sentral Yaitu Kim Dong Chan Ade Jantra dan juga Christian Karasko Ya saya pikir ketiga pemain ini terlihat berbeda ya Terutama Kim Dong Chan Karasko dan Maman saya pikir Peran Maman sangat solid sekali Di lapangan tengah sebagai Saat defense ya Saat merebut bola Dan bagi Persip sendiri Tim besar yang harusnya bisa lebih mendikte Permainan dibandingkan Persita Atau terbawa irama Persita Persip harus ambil itu Kendali permainan Ya Dan disini pertanyaan besarnya Mampukah di babak kedua Mereka tampil lebih cepat Walaupun ada kendala lapangan Mereka lebih menguasai Atau memainkan tempo yang Seharusnya Persip mainkan gitu Ya dan belum ada Satupun pergantian pemain Dari kedua klub Mitra Sepak Bola Caretaker Kiman Nurjaman Masih mempercayakan starting eleven ya Begitu pula dengan Coach Jayang Nurjaman Atau yang akrab di Sabat Janur Kita masih menantikan strategi apa Yang akan coba diterapkan oleh Coach Janur Karena memang Seperti yang Bung Toyal katakan tadi Kemenangan adalah harga mati Bagi Persip Maung Bandung Apabila ingin terus Ngejar poin dari Persip Pura Jayapura Kembali Hilton Morera kali ini Hasil Hilton Morera Tony Sucito Coba mengamankan bola Berikan bola kepada Maman Abdurrahman Harionok pada Kenji tadi Baik sekali Hilton Morera Mencoba mencari pergerakan Dari serueng Sergio Van Dijk Oh ada Emry Tuan di sana nampaknya Terlepas bola tadi dari tangan Reki Rahayu Ya kita lihat ini peluang besar Sebetulnya bagi Persip ya Karena kembali Tandang tapi main di kandang Betul Lalu dari segi apapun Diperbandingkan dengan Persipta Jelas Persip unggul Dari semua aspek ya Situasi yang mereka alami Sepanjang musim ini Kualitas pemain Baik individu maupun syaratin Persip punya keunggulan Kita lihat juga barusan momen Bagaimana Menjaga wang Reki Rahayu Seringkali juga lepas ya Bukan seorang menjaga wang Yang memberikan kenyamanan Di bawah mister gawang Persipta Maksudnya umpan tadi Kepada Sergio van Dijk Diamankan lah Bola tadi oleh Leo Saputra Main senior Yang sempat bermain Kurang lebih Selama lima tahun bersama Persija Jakarta Dan mengawali karirnya Bersama Sebom Bolang Mongondo Maman Aman Abdurrahman kali ini Bola masih berkutat Di Tengah lapangan Mitra sepak bola Bida Messi Oni Sucipto Messi dibayang-bayangin oleh Mabyung Yul Anggaran kali ini Memang nampaknya Tugas berat ada di Pundak dari Firdaus Ramadhan Untuk bisa terus menempel Pergerakan dari Hilton Morera Iya Mereka Atau Firdaus melakukan Main-to-main marking Saat Hilton turun ya Ke area tengah itu Dilakukan press yang cukup ketat juga Ini perlu keluar Persip Punya-punya cara Untuk bisa membuat Hilton Kenji lebih maksimal Pada pertandingan Pada sore hari ini Kita lihat Kim Dong Chan ya Iya Dia punya kemampuan Untuk keluar dari Dari hadangan Pemen-pemen Persip Oh berbahaya kali ini Serangan dari Christian Karasko Ancaman pertama Di babak kedua Dari tim Tuan Rumah Persita Tanggerang Terhadap Persip Bangu Bandung Ya walaupun Sesekali kita lihat Persita sangat Memaksimalkan Kelebihan dari Karasko Yang memiliki Tendangan-tendangan Cukup akurat ya Jadi kita lihat Semuanya mengarah Kepada Karasko Bolanya Hariono Berikan kepada Mina Messi tadi Separdi tadi Maksudnya Umpan kepada Kenji Ada Ciara Kembali Hariono Ya begitu rapi memang Permainan dari Lini tengah Persita Tanggerang Sejauh ini Mereka cukup berani Tampil tanpa beban Meladeni tim sebesar Persip Bandung Ya mereka turun Kita lihat Sepuluh pemain Ada di wilayah Permainan mereka sendiri Ya bergerak Atau beroperasi Di lini kanan kali ini Hilton Morera Ditempel ke Tiga pemain disana Nampaknya Kim Dong Chan Kim Dong Chan Ada Leo Ada Maman Yang siap Yang melapis Satu Menekan Satu melapis Saya rasa ini adalah Bagian dari strategi Yang coba Diterapkan oleh Caretaker Giman Nur Jaman Mitra Sepak Bola Memang Sejauh ini terlihat Sedikit kesulitan Maung Bandung Untuk bisa menembus Pertahanan dari Persita Tanggerang Walaupun tadi ada Sekitar beberapa Peluang yang tercipta Namun masih mengenai Mister Gawang Dari Reki Rahayu Edmundo memberikan Instruksi dia Dan bebas Akan dieksekusi oleh Supardi Maksudnya kepada Maman Abdurrahman tadi Emreed One kali ini Sergio Van Dijk Ada kawalan dari Luis Edmundo Ade Jantra Serangan balik kali ini Berbahaya Coba dikejar oleh Sergio Van Dijk Baik sekali Ade Jantra Lincah sekali memang Dan kita saksikan Mitra Sepak Bola Dan Oh Dianulir saya rasa Bung Tohel Iya dalam posisi Offside Fabrizio Bastos Tapi apapun itu Kita lihat bahaya Iya setuju Sebuah Clearance dari Firdaus Ramadan Dikuasi oleh Ade Jantra Dia bisa lari sendirian Sergio Van Dijk Turun membantu Pertahanan dilewati Lalu melepaskan Sebuah Umpan ya Pada Fabrizio Bastos Di titik penalti Ya apapun itu memang Peluang yang baru saja Dihasilkan oleh Presiden Tanggerang Merupakan Buah kerja keras Dari Ade Jantra Bekerja sama dia Dengan Fabrizio Bastos Dan kali ini Berbahaya Kim Dong Chan Mulai lepas Bung Para pemain Persida Tanggerang Bung Iya Di awal babak kedua ini Tujuh menit Atau memasuki Delapan menit Babak kedua ini Sudah dua kali syuting Setuju Karasko dan Kim Dong Chan Kim Dong Chan yang akurat Terarah ke gawang Masih bisa ditepis oleh Sahar Ginanjar Iya Tidak mau mengambil resiko Dari Sahar Ginanjar Mencoba menepis bola Kali ini Ade Jantra Dan Oh Sebuah Aksi tadi Coba ditunjukkan oleh Christian Karasko Masih terbawa Irama Tempo dari Persita Kim Dong Chan Kita saksikan kembali Dalam tayangan lambat Pemainan satu ini Memiliki Tendangan cannonball Yang begitu akurat Dan begitu baik Aryono Yang harus ekstra Mengawal ketat Pergerakan dari Kim Dong Chan Oh berdiri bebas Sekali ini Sergio Van Dijk Iya kita lihat Terlambat ya Pijakan kaki Dengan lapangan yang gerat Pun agak menyulitkan Tadi kita lihat Bagi Sergio Van Dijk Masih bisa Diblok oleh Maman Iya Untung saya tadi Ada Maman Mencoba Mematahkan Laju bola dari Sergio Van Dijk Atau mematahkan Arah bola dari Sergio Van Dijk Mungkin kalau tidak ada Intercept dari Maman Bisa saja itu Akan menghasilkan Sebuah gol Kali ini kembali Persib Bandung Abanda Herman tadi Kembali kita lihat Maman ya Jadi orang yang Paling selalu bisa Menghalau bola Supardi Sergio Van Dijk Kemulut Oh Ada Ade Jantra Emberi Tuhan Yang sejauh ini Sudah mengoleksi Sebanyak 8 gol Membindah Messi Masih para pemain Persib Mombor Tony Sucipto Masih belum Menemui sasaran Tadi Sebuah tendangan Dari Tony Sucipto Saksikanlah dia Di bench Dari Persib Bandung Masih ada Nasir Al-Sebay Jajang Jajang Sukmar Juga tadi terlihat Asri Akbar Atep Ya Bung Melihat kondisi seperti ini Apakah tidak seharusnya Coach Janur Melakukan Penggantian pemain Iya saya pikir harus dilakukan Dalam konteks harus mengejar Tiga poin harus ada perubahan Dan salah satunya adalah Penggantian pemain Memberikan pemain yang bisa memberikan Pembedaan Di sana ada Firman Ada Atep Yang bisa sangat mungkin Memberikan sebuah Oh Kembali Bung Tiga kali di babak kedua Shooting bertubi-tubi Kepada penjaga Wang Saarginanjar Bung Tohel Iya Tiga kali shooting Di awal babak kedua Bagi Persita Kali ini Karasko Mereka tahu kelebihan Karasko Jadi sangat memaksimalkan Karasko Dia memberikan bola-bola Yang untuk bisa dilakukan shooting Oleh Karasko Tiga kali Iya berbahaya kali ini Nampaknya Para pendekar Cisadaan Yang mendapatkan Suntikan kepercayaan diri Yang begitu tinggi Adik Jantra tadi Mengambil sepak pojok Mendapatkan Suntikan motivasi Para pemain Persita Tanggerang Sama sekali tidak gentar Menghadapi tamunya Persik Bandung Masih membentur Oh Kembali Dua terjangan dari Maman Dan juga Lady Utomo Tadi nampaknya Yang mencoba Lakukan tendangan Dari jarak jauh Ini dua tim dengan dua status Yang satu tim besar Yang satu underdog Yang underdog ngotot Nggak mau kalah Jadi energinya Energi tidak mau kalah Ngotot Cari bola Rebut bola Bagaimanapun caranya Mereka tidak mau kalah Minimal draw Betul Jadi mereka berusaha keras Menutupi segala kekurangannya Dengan kemauan lebih ngotot Ini yang berbeda Ini yang membuat sedikit berbeda Kembali kita lihat Keosa Putra Offside Untung saja Namun apapun itu bung Tetap saja itu terhasil Dari sebuah skema Yang cukup baik bung Kita lihat dia berdiri bebas ya Betul Ya kita saksikan Baik sekali Dan dapat dikatakan Memang pertahanan Dari Persib Bandung Sedikit kocar kacir Harus ekstra Di maintenance Para pemain belakang Dari Persib Bandung Untuk bisa lebih fokus lagi Dalam mengawal posnya Emrit Wan Masih belum menghasilkan gol Dalam laga pada sore hari ini Pemen yang secara tiba-tiba Selalu menghasilkan gol Kita lihat Tidak mau terburu-buru mereka Karena buat mereka Membuat momen persif Frustasi Kelelahan Ya bung Nampaknya Kenji Adachiara pun Harus diganti oleh Seorang Ateb Karena memang Saya yakin Kos Janur Mentargetkan Tiga poin Bermain di kandang persita ini Pada sore hari ini Ya kita lihat Perubahan apa Yang kita Atau Persib Pelatih Jajang Nurjaman Lakukan dengan Memasukkan Ateb Sehingga kemudian Mengubah situasi permainan Kita lihat dia main Di sebelah kiri Hilton agak di tengah ya Karena jadi Orang yang Bermain bebas Betul Inilah dia formasi Sebenarnya Dari Persib Maung Bandung Di putaran kedua ini Hilton berduet dia Dengan Sergio van Dijk Sedikit mirip dengan Formasi yang coba Diturunkan pada saat Melawan Persepa Madura United Kembali kali ini Hari Yono Sergio van Dijk Ateb Kita saksikan Masih Ateb Terlalu terburu-buru Tadi tohel Pergerakan dari Ateb Sentuhan pertama Keputusan syuting Yang masih jauh Dari akurat Kita lihat Bukan sebuah ancaman Ya memang pada Pertandingan atau lagam Melawan Madura United Performa dari Ateb Tidak terlalu baik Pada saat itu Sehingga harus Digantikan di babak kedua Namun Siapa tahu Peran Ateb Pada sore hari ini Dapat membawa Angin segar Dan membawa Warna tersendiri Khususnya Di sisa waktu Sekitar 30 menit ini Karena Ateb ini Membuat sisi sayap Pemen Persib Sebetulnya menjadi Tidak seimbang Tidak simetris Supardi dan Ridwan Menjadi sayap Yang sangat tajam Menyisir sisi sayap Kanan Tetapi kalau Ateb Selalu masuk ke dalam Ini yang membuat Perbedaan sisi sayap Kanan Persib Dengan sisi kiri Kita lihat Ateb cenderung Masuk ke dalam Ada di dalam Ateb Kita lihat Oh baik sekali-kali ini Hilton Morera Oh maksudnya Berikan kepada Ateb tadi Ya kita saksikan Apa yang terjadi Dengan Luis Edmundo Nampaknya ada Sedikit Pelanggaran Kembali terjadi Ya benturan Dan tampaknya Masalah lagi Saya pikir Memang ada masalah Dengan kebugaran Dari Luis Edmundo Ya sangat Masuk akal memang Caretaker Giman Nurjaman Mencoba Mempertahankan Formasi Starting Eleven Karena memang Sejauh ini Formasi Yang coba diturunkan Di babak pertama tadi Sejauh ini cukup efektif Dan bisa meredam Serangan-serangan Dari Persib Bandung Iya sebetulnya Hanya sedikit sentuhan Saya saja Bung Toel Kita saksikan Bukan sebuah Tabrakan yang Keras Tapi kita lihat Hanya Sama sekali Hilton pun tidak Tidak berkonsentrasi Untuk membentur Kepada Luis Edmundo Persita Tanggerang Yang begitu rapat Kembali kali ini Binda Messi Atep Yang banyak Harapan memang Ditumpukan kepada Atep Dalam laga pada Sore hari ini Kita saksikan Hampir seluruh pemain Persita Tanggerang Mencoba membantu ini Pertahanan mereka Emreed Wan kali ini Oh Masih ada Leo Saputra Mencoba menghalau Pergerakan dari Hari Yono Kita lihat Sempit sekali kan Area di depan Penalti Sempit sekali Ada banyak Pemen Persita Di sana Ruang buat Pemen Persit Menjadi sangat Kecil sekali Pendek Sempit Belum lagi Lapangan yang agak berat Kecepatan tidak Maksimal Kita lihat Kembali kali ini Oh Terlepas tadi Dari tangan Reki Rahayu Mitersepak bola Kita lihat Sebetulnya kan Dari beberapa aspek Bahkan menjaga uang pun Tidak cukup Meyakinkan Persita Ini sebetulnya Keuntungan-keuntungan Yang harus dimaksimalkan Persit Oh Ateb Mencoba Berikan umpan tadi Masih ada Reki Rahayu Kembali Menghentikan permainan Sengaja kan Membuat permainan Terhenti Dapat dikatakan Sedikit mengeluru waktu Bung Doyle Iya Seat dalam tekanan Mereka menghentikan permainan Dengan cara apapun Tergeletak dan sebagainya Iya Ya memang indikasi ini Sudah terlihat tadi Sejak Louis Edmundo tadi Yang Seolah-olah Diganjar oleh Atau Dilanggar oleh Hilton Morera Kita saksikan Ya inilah dia ujian Sesungguhnya Bagi lini depan Persib Maung Bandung Bagi ketajaman Lini depan Persib Maung Bandung Apakah mereka masih Memiliki taji Yang cukup baik Untuk bisa Menjinakan Aksi dari Persib Tanggerang pada sore hari ini Ini kan Menggelikan sebetulnya Christian Karasko Kita lihat tadi Menghalau bola dengan sundulan Sendirian Tidak ada gangguan Seorang striker Tiba-tiba kesakitan Setelah menyundul bola Kan Menggelikan sebetulnya Jadi ini bagian dari Trik-triknya seorang Karasko yang senior saja Sebetulnya Karena dari awal Kita tahu bahwa mereka Targetnya adalah Tidak mau kehilangan Tidak mau Apa Kalah Di Sriwangi ini Mencuri poin Target mereka Betul Nah inilah cara mereka Mencuri poin Jadi paksa Persib Maung Kembali kali ini Firdaus Ramadhan Lakukan overlapping Berikan bola kepada Fabrizio Bastos Ya tentu saja Apabila Persib Maung Bandung Katakan dapat memenangkan Laga pada sore hari ini Tentu persaingan ISL akan semakin serubung Mereka akan mempersempit Jarak dengan Persib Pura-Jaya Pura Dan hanya akan terpaut Lima angka saja Nah itulah yang harus Diupayakan Padahal sore hari ini Agak spesial Karena ada sebuah Keuntungan Laga tandang Yang main di kandang Betul Ini harus dimaksimalkan Ini kesempatan Ambil 3 poin Di partai OE Tidak ada henti-henti Yang memang kita saksikan Ribuan Boboto Yang sudah memenuhi Stadion Siliwangi Seolah-olah menenggelamkan Supporter Dari Persita Laskar Benteng Viola Kita masih belum melihat Spot dari Laskar Benteng Viola Karena memang Sekitar 24.000 tiket Sudah habis Diborong oleh Kedua supporter Kurang baik tadi Maksudnya Umpan dari Fabrizio Bastos Kembali Binda Messi Baik sekali kali ini Ambil 1 Oh Hilton Moreno Tadi nampaknya Kita lihat bagaimana Kecepatan Hilton Asal mendapatkan Ruang kecepatan Nah kembali Ini trik-trik Yang dilakukan Ada Kipar Ada Luis Edmundo Dua pemain Dua pemain sekaligus Bung Iya Di sini Wasid Iwan Sokoco Harus Cerdik Harus cermat Melihat situasi Kita lihat dalam Tenggulang Apakah ada benturan Atau tidak Sama sekali Terlihat jelas Tersebut Memang dalam Tayangan tadi Dalam tayangan lambat Memang Hilton Sama sekali Menyentuh pun tidak Bung Betul Di situ kita lihat juga Ada sebuah sportivitas Sebetulnya dari Hilton juga Respect dia Karena bola Lebih mengarah kepada Gawang Betul Dia juga tidak Ambil dengan full Di luar dari kepercayaan diri yang tinggi Tim Persita Tangerang Mungkin mereka juga sedikit Menyimpan ketakutan terhadap Tim Maung Bandung ini Macan dari Jawa Barat Kita masih menantikan Di sisa waktu normal Ya kita saksikan Mata kanan dari Luis Edmundo Memang nampaknya sedikit Mengalami gangguan Atau iritasi Bung Tawel Iya Kembali kali ini Reki Rahayu Ya Ateb Persis seperti yang Bung Tawel Katakan tadi Memang bermain sedikit Lebih ke dalam Ateb Iya Praktis sisi kiri Menjadi agak kosong Ketika Ateb masuk Di sini Tony harus masuk Tapi Tony bukan tipikal Yang cepat naik sebetulnya Iya Kita lihat Baru Tony naik Maman Abdurrahman kali ini Oh kurang cermat Sebuah kerugian Untuk Persip Bandung Bukan sebuah pelanggaran Jelas sekali Bung Ya kita saksikan Mungkin apakah Ada aksi-aksi yang lebih lagi Dari Christian Karasko Nampaknya mereka mencoba Menghancurkan konsentrasi Para pemain Persip Maung Bandung Mencoba Menyulut emosi Ya apapun itu Ini merupakan sebuah Taktik juga Bung Tawel Iya kita lihat Bukan sebuah pelanggaran Normal ya Rebutan bola Benturan yang saya pikir Ya dan nampaknya akan Terjadi pergantian Pemain bagi Kubu Persita Tanggerang Kemungkinan Domingos Fakdawer Akan dimasukkan Jadi kita saksikan Ekspresi dari Umu Mukhtar Ya betul Bung Domingos Fakdawer Harus menggantikan Luis Edmundo Riquelme Yang nampaknya Mengalami sedikit Iritasi pada Mata kanannya Bung Iya Domingos juga Pemain yang selalu tampil Sebetulnya bagi Persita Tapi koleksi kantuk kuningnya Cukup banyak Memang ada delapan Dia koleksi Jadi untuk kedepannya Harus belajar lebih Lebih apik Lebih rapi Sehingga tidak terlalu Mengkoleksi banyak Kartu kuning Delapan sudah di koleksi Domingos Fakdawer Dan penampilan dari Domingos Bung Sebenarnya cukup baik Bersama Persita Tanggerang Iya Kembali kali ini Diabaikan saya tadi Bung Oleh para pemain Persita Bandung Mereka terus melakukan serangan-serangan Dan Sergio Van Daek Kita masih menantikan Apalagi yang terjadi Dengan para pemain Persita Tanggerang Sang pendekar Cisadane Kali ini Giliran Kim Dong Chan Bung To El Iya Iya Kita masih Belum tahu Apa yang sebenarnya Terjadi di lapangan Tengah meter sepak bola Jadi kita melihat Babak kedua ini Ada banyak Aksi teatrikal Teatrikal Terjatuh Tergeletak Pura-pura Kesakitan Iya Namun saya rasa Para pemain Persip Maung Bandung Masih Akan meladeni Persita Tanggerang Sampai dengan Menit ke-90 nanti Karena memang Seperti yang kita ketahui Meter sepak bola Apabila Persip Mau terus Nguntit pergerakan Dari Persipura-Jayapura Maka Kemenangan menjadi harga mati Seperti yang disampaikan Bung Tommy Welly tadi Untuk bisa memperkecil Perbedaan poin mereka Dan nampaknya juga ada Salah satu pemain Persip Yang akan dimasukkan Apakah Jajang Oh Firman Utina ternyata Iya kita lihat Memporsir Kemenangan Kita lihat Penggantian yang saya pikir tepat Menambah sebuah penguasaan bola Di lapangan tengah Juga ketajaman Akhirnya Persip Kembali menurunkan Tim inti mereka Bung Iya Kali ini dengan formasi Seperti ini Firman main Sebetulnya sebagai Playmaker di kedalaman Ya Dia berduet dengan Hari Yono Bagaimana dia bisa main Sebagai playmaker Dari kedalaman Atau kini dia lebih berani menekan Karena toh Dengan Hari Yono sendiri pun Tekanan dari Persipura Tidak terlalu Tidak terlalu hebat Betul Cukup bisa di handle Atau ditangani oleh Hari Yono Setuju sebagai Belandang bertahan Menjaga kedalaman Setuju sekali Masih ada pengawalan dari Leo Saputra Kembali kali ini Supardi Masih Supardi menguasai bola Penjaga kedepan Hilton Moreira Tadi Ya Kembali kali ini Sebuah serangan dari Persita Tanggerang Masih Persita menguasai Permainan kali ini Oh berbahaya Leo Saputra Masih Leo Saputra Dan kita saksikan Ada Jantra Ada Jantra Dan gol 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 Apa yang terjadi Bung Toel Justru di menit ke-71 Sang pendekar Cisadane Melalui serangan Yang sporadis tadi Membobol Gawang Persip Maung Bandung Yang coba dikawal Sahar Ginanjar 1-0 Skor sementara Bung Toel Inilah sepak bola ya Ironis Yang memperlenakan Persip Persip menekan-menekan Terganggu dengan aksi-aksi Dari pemain Persita Tiba-tiba mereka Melakukan sebuah serangan Tunggal Leo Saputra lolos Meneroboh sisi kiri Pertahanan Melepaskan cutback Kepada Ade Jantra Kita lihat ya Heading yang juga Sangat akurat Masih bisa di blok Tapi mengarah tepat juga Kembali kepada Ade Jantra Iya Baik sekali tadi Peran dari seorang Leo Saputra Bung Toel Betul Kontribusi besar dari Leo Saputra Bekiri yang melakukan Debutnya pada Sore hari ini Kita lihat Bagi Persita Bagaimana di situasi Seperti Persita Tidak mau bermain Banyak bertahan Pura-pura Kesakitan Pura-pura Cedera Tiba-tiba 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 mereka mendapat Sebuah kesempatan Betul Kanan balik Leo Saputra Lolo sendirian Tiba-tiba Tiba-tiba Mereka dibalik Tiba-tiba Tiba-tiba di persip Tiba-tiba di persip Tidak boleh kecolongan Ya hanya melalui serangan Yang simpel saya tadi Seorang Ade Jantra Mampu merobek gawang Sahargi Najar Keseimbangan lini pertahanan Persib sudah goyah Karena sebuah serangan balik Mereka sedang fokus menyerang Koordinasi pertahanan mereka goyah Tiba-tiba ada sebuah terobosan dari Leo Saputra Tackling dari Abanda pun tidak luput Masih melepaskan diri dari tackling Abanda Ya tidak dipungkir ya Bung Memang pertahanan dari Persia Tangerang begitu rapat Walaupun tadi para pemain Persib Maung Bandung mencoba bermain cepat Bola dari kaki ke kaki, bola-bola pendek Masih belum bisa menembus pertahanan dari Persita Kita masih menantikan Dan kembali kali ini Aksi dari Reiki Rahayu Keumpan dari Haryono tadi Berikan kepada Hilton Morera Yang pada beberapa musim yang lalu Sempat mengemas banyak 16 gol bersama Persib Maung Bandung Harus bisa kembali kepada Skemanya para pemain Persib Firman kali ini Sergio Van Dijk Hilton Dikawal begitu ketat oleh Domingos Fagdauer Atep Lebar ke sayap Ada Supardi di sana Emreed Wan Berikan kembali kepada Supardi Coba dibayang-bayang oleh Dong Can Ada Leo Bukan sebuah pelanggar yang menersepak bola Kembali serangan cepat Maman kali ini Kembali kepada Leo Saputra Masih membentur Kaki dari Abanda Herman Kembali Atep Baik sekali Sergio Van Dijk Terjebak dalam posisi offside Bung Tohel Iya Sudah dalam posisi offside Kita lihat Sergio Van Dijk Dan yang menarik adalah Dia tidak pernah membuang energi Dengan protes Betul Marah-marah Jadi sikap yang patut ditiru Dikeladani ya Padahal juga tekanan kepada dirinya tinggi Karena pertandingan memasuki menit 77 Tertinggal posisi Kita saksikan begitu rajin Seorang Kim Dong Can Pemain bertipikal menyerang Membantu pertahanan dari Persib Bandung Ini adalah dia bench dari Persib Bandung Kita saksikan sedikit Kegusaran Ada di wajah dari Manager mereka Umum Uttar Salah satu faktor yang membuat Sisi kanan Permainan Persib agak sedikit bisa diredam Adalah permainan dari Leo Kim Dong Can Dan juga Maman Setuju Pak Mereka saling melapis Untuk meredam Emery Duan dan Suparni Dan ini adalah solusi Salah satu cara yang harus dimaksimalkan oleh Persib Terutama Sergio Van Dijk Ya Tendangan bebas ini harus bisa Menghasilkan gol Ini salah satu cara Betul Yang harus dimaksimal Dan kita akan melihat Bagaimana apa yang dilakukan oleh Sergio Van Dijk Kita saksikan Sergio Van Dijk Oh Masih belum bisa menembus Pagar hidup tadi dari Oh kita saksikan Baik sekali Maman tadi Mencoba melakukan intercept Masih Maman Dibayang-bayang oleh Haryono Tidak ada kawan dia disana Maksudnya berikan kepada Ma Byung Yul Firman Utina Ya sangat gencar memang Para pemain Persib Maung Bandung Mencoba melakukan serangan-serangan Ke jantung pertangan dari Persita Tanggerang Sebaung Pan yang baik sekali-kali ini Kembali Belum mampu Menghasilkan gol tadi Aksi dari Abanda Herman Kembali ujian ya Waktu berjalan Makin mendengati waktu akhir normal Tapi Persib harus punya solusi Untuk menyamakan kedudukan Ya Karena ini pertandingan yang secara logika Matematis mereka harus bisa menangkan Ya Ini sebuah kerugian besar Jika seandainya Berakhir dengan kekalahan seperti ini Bahkan draw pun adalah sebuah kerugian Betul Setuju sekali Bung Toel Draw merupakan sebuah kerugian Tentunya untuk Persib Maung Bandung Masih ada sekitar 10 menit Waktu normal untuk mereka Atau Persib Maung Bandung Minimal bisa menyamakan Atau memenangkan laga Yang cukup panas Dan cukup sengit Saya rasa pada sore hari ini Kembali Firman Utina Baik sekali kali ini Ateb Oh Sayang sekali syuting dari Ateb Sebenarnya sudah baik Bung Namun sayang bola masih tepat Berada di depan dari Reki Rahayu tadi Berdiri bebas Tidak terkawal Ada ruang untuk bisa melepaskan bola Tapi kemudian masih bisa di blok Sedangkan bertubi-tubi Coba diterapkan oleh Persib Maung Bandung Ada tiang jauh Bola bawah Tapi pilihannya adalah Tiang dekat dan bola atas Sehingga masih bisa dijangkau Tadi di blok oleh Lihat Berdiri bebas Masih bisa di blok oleh Reki Rahayu Kembali Tidak ada henti-hentinya para pemain Persib Bandung Mencoba mengurung pergerakan dari para pemain Persibatanggerang Kali ini Sergio van Dijk Dan gol 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 Inilah dia Aksi yang kita tunggu-tunggu Gol ke-13 Dari penyerang Maung Bandung Sergio van Dijk Satu sama skor sementara Bung Tommy Welly Ya akhirnya Persib Bandung Melepaskan ketegangannya Kelegaannya Dengan gol dari Sergio van Dijk Meski baru menyamakan kedudukan Belum sepenuhnya sesuai dengan target Persib Tapi paling tidak Sergio van Dijk memberikan harapan Ada sisa waktu Dan kita lihat kecerdikannya ya Ketika bola diangkat Sergio van Dijk tahu Dia tidak ikut Dia tidak ikut duel Kita lihat Bola diangkat oleh Supardi Dia naik sini Dia mundur Dia step back Karena dia tahu Bola bakal rebound Kontrol yang baik Dia hanya placing bola saja Ya baik sekali Sebuah pengamatan yang baik Bung Tommy Welly Dia bergerak Kita lihat Itu bedanya Kelasnya seorang Sergio van Dijk Dia tidak terpengaruh Dia tahu ada tekanan Dia harus mengejar Tapi dia masih punya ketenangan Dia tidak ikut berduel Tapi dia tahu Bola akan rebound Oh Bung Apa yang terjadi Bung Nampaknya petaka terjadi Bagi tim tamu Apakah Baru saja terjadi goal Oh Sayang sekali Bung Nampaknya Euphoria Yang telah dilakukan Pada pemain Persib Bandung Kandas begitu saja Bung Ini dia dalam tayang lambat Kita saksikan Oh Berdiri dengan bebas tadi Nampaknya inilah sebuah Ucapan selamat datang Dari Fabrizio Bastos Ya kita lihat kembali Serangan balik ya Koordinasi Persib Tidak dalam kondisi baik Dan Fabrizio Bastos Yang seolah tidak ada Seolah ini Kini memberikan sebuah keunggulan lagi Bagi Persita Ya kita saksikan Sebetulnya kemenangan sudah di depan mata Tapi Sayang sekali tadi Sebuah aksi Dari Fabrizio Bastos Yang sempat kita komentari tadi Bung Tidak memberikan kontribusi yang begitu nyata Namun Bastos membuktikan Ada yang pada menit ke-81 tadi Kembali kali ini Para pemain Persib Maung Bandung Masih terus Gencar melakukan serangan-serangan Ke jantung pertahanan Berhasil menyamakan pendudukan satu-satu Lalu tiba-tiba langsung Kebobolan ini seharusnya tidak terjadi Pada tim besar sekelas Persib Tim yang ingin punya target juara Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak boleh Level konsentrasi Fokus tidak boleh hilang Sedikit pun Kembali kali ini Masih ada Domingo Spak Dawer Mencoba mengamankan Laju bola tadi Sebuah aksi individu yang baik Dari Hilton ya Kita lihat Akselerasi masuk Melepaskan Crossing Pergantian pemain Sepertinya Persita lakukan Andi Dwi Kurniawan Kita tidak melihat Siapa yang digantikan oleh pemain Persib Fabrizio Bastos Pemain yang baru saja mencetak gol ke Gawang Persib Memberikan keunggulan sementara Abanda Herman Kita lihat Masih bisa Di Antisipasi Kali ini oleh Byung Huyul Masih ada waktu Kurang lebih 7 menit Di waktu normal Untuk tim Maung Bandung Sebagai tim tamu Untuk bisa membuktikan Kelasnya Sebagai Klub yang sedang bercokol Di peringkat ketiga Kelasemen sementara Indonesia Super League Sergio Van Dijk sudah bersiap-siap Di sana Iya Saya rasa Tidak ada sedikit pun sentuhan Dari Sergio Van Dijk Terhadap Rekirahayu Kali ini sedikit tersulut Emosi dari Van Dijk Bu Iya Karena mungkin Agak sulit juga ya Setelah menahan diri Mengamati aksi-aksi Seperti itu Agak sulit diterima Dalam Mindset yang ada Dalam pikiran Sergio Van Dijk Berbekal pengalaman Selama dia bermain Mungkin baru kali ini Dia melihat situasi-situasi Seperti ini Kita lihat Dia juga tidak melakukan Sebuah tindakan yang Mencederai Atau menyentuh Atau menabrak Kita lihat Tapi terjatuh sendiri Nah ini yang membuat dia heran Ya Itu adalah murni Sebuah gerakan Dari Sergio Van Dijk Gerakan yang sangat normal Tidak ada gerakan tambahan Dari Sergio Van Dijk Di sana Bung 84 menit Dia melihat situasi-situasi Yang mungkin dalam Logikanya menggelikan Didasarkan pengalaman Dia menjalani karir Sebagai pemain profesional Mungkin hal ini Agak di luar Normal Ya Dan kita lihat Kelengahan yang terjadi Usai mencetak gol Berdiri bebas Fabrizio Bastos Kembali nampaknya Tadi menerima Umpan dari Ade Jantra Pemain Persita Salah satu pemain Persita Yang memiliki Akseleras yang cukup baik Memang aksi-aksi dari Ade Jantra Sudah terlihat pada saat Pertandingan Atau ajang Inter Island Cup Bukan sebuah pelanggaran kali ini Kita saksikan Nampaknya Rangga Sicipta pun Sudah disiapkan disana Semakin panas Mung Di sisa Lima menit Waktu normal Kita lihat kartu kuning Untuk Domingos Fakdawer Ini adalah kartu kuning Kesembilan Dan artinya mungkin Dia akan Tidak bermain Di pertandingan berikutnya Ya Domingos Fakdawer Dan Saya baru menyadari Bung bahwa Pertandingan ini Sebetulnya Ini adalah kartu kuning pertama Bung Di laga Sore hari ini Sebetulnya pertandingan Sore hari ini cukup sportif Berlangsung cukup fair play Kecuali aksi-aksi Kesakitan Terguling Jatuh Kura-kura sakit Yang tampaknya Over ya Sadi Fauzi Nampaknya Giman Nurjaman Mengambil inisiatif Untuk melakukan Extra defense Dan kita lihat Haryono ditarik keluar Masuk Erlangga Sucipto Striker baru Dimasukkan Bola coba dikejar kali ini Oleh Domingos Fakdawer Buang saya tadi bola Jadi perebutan Antara Domingos dan juga Maman Abdurrahman Ya Bola sudah meninggalkan Lapangan tadi Menter Sepak Bola Morera Cukup mengejutkan memang Bung Cukup dramatis Apabila Persita dapat Membungkam Persib Maung Bandung Dalam laga pada sore hari ini Namun saya rasa Squad dari Maung Bandung Tidak akan kehabisan akal Untuk bisa minimal Menyamakan kedudukan Karena mereka memiliki Peluang-peluang yang Cukup Banyak Sepanjang Babak pertama dan kedua Sergio Van Dijk Dan kali ini sebuah empat Goal 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 Hilton Morera Memberikan jawabannya Pada menit ke 87 Skor 2 Sama pertandingan Semakin sengit saja Bung Tommy Iya Kita lihat Luar biasa Hilton memberikan Sebuah goal Pertamanya bagi Persib Dan goal Penting Goal yang bisa Menyamakan kedudukan Dan bisa menghindarkan Persib dari Kehilangan poin Kita lihat Crossing dari Sergio Van Dijk Heading dari Hilton Morera Lompat Timing yang sangat tepat Ke pojok kiri Gawang dari Reki Rahayu Hilton Morera Menandai Goalnya Debut goalnya Bagi Persib Dengan goal penting Kegawang Persib Ya Mereka tidak boleh Tenggelam lagi Dalam euforia Kemenangan Atau Pada saat Kelengahan Ya Kelengahan Seperti Halnya Goal Yang dicetak oleh Fabrizio Bastos Tadi Kembali kali ini Risa Di Fauzi Melalui akselerasi Pertamanya Pertandingan berlangsung Sangat cepat Dan sangat ketat Kita saksikan ekspresi Dari Giman Nurjaman Yang seolah-olah Tidak percaya Dengan goal Yang dibuat oleh Hilton Morera Begitu berkelas tadi Inilah dia Aksi-aksi Yang sangat dinanti Jutaan Pasang mata Boboto Dan Viking Bandung Aksi-aksi dari Sergio Van Dijk Tentunya Dan juga Hilton Morera Yang berikan bola Kepada Sergio Van Dijk Tadi Semoga saja Tidak ada lagi Aksi-aksi teatrikal Dari Persita Tanggerang Bung Tohel Di sisa waktu ini Karena akan menjadi kerugian Juga untuk Persip Maung Bandung Ya kita juga ketahui Bahwa di laga Pada hari Jumat kemarin Pelita Bandung Raya Juga sukses Menahan imbang Tim sekelas Persipura Jayapura Di kandang Persipura Jayapura Dengan skor Satu sama Ya salah satu Hasil yang merupakan Kejutan ya Sepertinya Walaupun kita lihat Bahwa ada progres Dari Pelita Bandung Raya Memasuki paruh Kedua musim ini Edit time 5 menit Betul Bung 5 menit Apakah akan menjadi Asa Ataukah petaka Untuk kedua tim Kita masih menantikan Aksi-aksi brilian Dari para Pemain yang memiliki Kualitas yang sangat Mumpuni Abanda Herman Umpan jauh ke depan Pada Sergio Van Dijk Masih ada Hilton Moreira Di sana Berdiri dengan bebas Dan kita saksikan Oh Sebuah kelengahan Dari ini belakang Persita Tanggerang Masih dapat Ditepis tadi Oleh Reki Rahayu Semakin seru saja Semakin panas Semakin sengit Laga pada sore hari ini Kembali Supardi mengambil inisiatif Dengan cepat tadi Oh Upaya coba-coba ya Dilakukan tadi Maman Aduraman Sepertinya Upaya yang masih Belum menghasilkan Gol tadi Kita saksikan Hilton Moreira Hilton Moreira Supardi sepertinya ya Atau Emry Duan Mengarah kepada tiang dekat Masih bisa disambar Betul Atau ditapis oleh Reki Rahayu Kim Dong Chan Nampaknya kembali Berikan kepada Ade Jantra Iya ini ya Saya rasa pemain Harapan masa depan Di Persepak bola Indonesia Bunga Ade Jantra Iya Pemain asli Dari Persita Tanggerang Betul Kembali sekali ini Serangan Coba dimotori oleh Artep Ya jelas pelanggaran Ada sebuah dorongan Tadi Dari Mabium Yul Terhadap Hilton Moreira Betul Sebuah kartu kuning Pelanggaran yang disengaja Sangat disengaja Tadi oleh Mabium Yul Ya kedua tim Berlomba-lomba Untuk terus Mengembangkan Permainan mereka Di sisa waktu Tiga menit ini Nantikan Ade Jantra Buang saja Jauh bola ke depan Masih ada Para pemain Persib Bandung Irman Utina Nampaknya ada Salah satu Kembali Bung Salah satu pemain Persib Tanggerang Nampaknya Tergeletak disana Kita masih menantikan Dalam tayangan lambat Nampaknya Mabium Yul Ya hari ini Biliran aksi Pemain asing mereka Bung Yul Sedikit Mulur Waktu pada Sore hari ini Kita saksikan Ya normal saja Tidak ada dorongan Atau gerakan Gerakan tambahan Terjadi tadi Janur Nampak sedang Berpikir ekstra keras Untuk bisa memenangkan Laga pada Sore Dan kembali Sergio Van Dijk Menter sepak bola Tipis ya Heading atau sendulan Dari Sergio Van Dijk Tadi kita lihat Masih melebar Melihat Melihat heading dari Sergio Van Dijk Mengingatkan kita Mengingatkan kita pada saat Laga Indonesia Melawan tim Nas Arab Saudi Van Dijk Pandai juga melakukan hal yang serupa Memang pemain yang satu ini Sangat piawai dalam bola-bola atas Kita masih menantikan Kurang lebih satu menit lagi Semua hal Bisa terjadi Everything is possible Apakah Akan tercipta Asa Bagi tim tamu Persib Bandung Ya kembali Inilah dia serangan sayap Yang menjadi andalan Ateb kali ini Beroperasi Di lini Sebelah kanan Ada Erlangga Sucipto di sana Sehat Anggera Melalui area Jantra Berikan kepada Firdaus Ramadhan tadi Atau Andi Dwi Purniawan Buang bola jauh ke depan Sahar Ginanjar Ya apabila Persib Menahan imbang Tim Tuan Rumah Persidatanggerang Maka poin Persib Akan berubah menjadi 41 Namun tidak mengubah Kedudukan atau posisi Persib Dari posisi ketiga Dan mitra sepak bola Inilah dia Hasil akhir Laga yang cukup sengit Cukup seru pada sore hari ini Dimana Tim Tamu Persib Maung Bandung Belum bisa menggeser posisi Dari Sriwijaya EFC Dan skor berakhir Imbang Dua sama Dalam laga laki pada sore hari ini Kami akan segera kembali Tetaplah di Indonesia ed di Indonesia Tetaplah di Indonesia Tetaplah di Indonesia Terima kasih.